Hai semis, welcome back to my channel Untuk video hari ini, aku akan kasih lihat produk-produk favorit aku di bulan November kemarin Maaf kalau agak telat Karena memang aku baru pulang Dan kalian udah lihat vlognya Nanti akan menyusul vlog-vlog selanjutnya Terus ya, kita langsung aja ke produk yang pertama Nah, produk-produknya itu ada di sebelah aku Dan produk pertama yang aku kasih lihat itu sebenarnya random banget Ini tuh antiseptik Jadi kayak hand sanitizer Kalau biasanya kan bentuknya atau teksturnya itu kayak gel gitu ya Nah, kalau ini tuh dia air gitu Ini dari Antis Dan ini bagus banget kalau misalnya kalian sering berpergian Terutama kalau misalnya kita naik pesawat itu banyak banget bakteri dan lain-lain gitu Jadi ini tuh bentuknya liquid kalau kalian lihat Jadi ini tinggal disemprot aja Dan kalau misalnya kalian pakai itu gak lengket seperti hand sanitizer lainnya gitu Dan ini tuh kayak gak bikin kering kulit aku Jadi kayak apa ya Pokoknya ini pertama kali aku suka banget sama hand sanitizer Itu dari Antis yang ini Ini yang wangi timun dan wanginya tuh enak banget pokoknya Oke, sekarang kita lanjut ke skincare Oke, kalau misalnya untuk skincare-nya Di sini aku ada dua produk Yang pertama itu Vaseline Petroleum Jelly Dan ini udah banyak banget dipakai sama youtuber luar negeri juga Dan ini bisa kalian gunain untuk kulit kering Untuk dijadikan lotion atau makeup remover juga bisa Tapi aku pribadi menggunakannya itu untuk Numbuhin bulu mata aku Karena kalau misalnya aku sering pakai bulu mata palsu tuh Kayak bikin rontok dan makin tipis Dan ini ngebantu banget untuk mempercepat pertumbuhan bulu mata palsu Eh, bulu mata palsu lagi Bulu mata asli aku gitu Terus, kalau misalnya Petroleum Jelly ini Biasanya aku pakai untuk menghapus lip trim Karena biasanya susah banget dihapusnya Jadi aku pakai ini, aku olesin, aku massage gitu Terus aku lap pakai tisu Oke, sekarang kita lanjut ke produk berikutnya Masih dalam kategori skincare Untuk skincare berikutnya yaitu dari Ozora Aku udah pernah review produk-produk kayak Ozora Kebetulan aku baru banget cobain Ini adalah skin freshenernya mereka Jadi gue gunain skin freshener ini Untuk menyeimbangkan pH pada kulit wajah kalian Terus yang paling aku suka itu Dia bisa mempercepat Sebuhnya kulit aku dari Biasanya kalau kita udah jerawatan Terus kan udah meletus tuh Nah, udah meletus jadi masih ada merah-merahnya Nah, itu tuh ngebantu untuk ngilangin Kayak membantu mempercepat ilangnya gitu Terus biasanya aku pakai ini sebelum aku pakai makeup juga Jadi bikin wajah kalian itu ready for makeup Ini bagus banget, kalian harus coba Terus sekarang aku mau lanjut ke makeup Karena aku tahu kalian pasti udah nunggu-nunggu Dan ya Nah, kalau misalnya untuk makeup Di sini aku ada satu beauty tools Yaitu oval brush dari Beauty Story Dan ini bagus banget untuk mengaplikasikan mineral didilus powder yang mereka Karena kemarin itu selama di Kuala Lumpur Aku pakai ini dan juga mineral didilus powder dari Beauty Story Ini bagus banget Duo Maut banget ya pokoknya Jadi kalau aku mengaplikasikan mineral didilus itu Bukan menggunakan puffnya Karena kalau misalnya menggunakan puffnya Itu jadi itu kayak pakai dempul Dan aku nggak mau terlalu tebal di wajah aku Jadi aku akalin menggunakan brush Dan itu bisa jadi alternatif kalian Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu tebal banget di wajah kalian gitu Tapi kalau misalnya mau dibuild Kalian bisa menggunakan puffnya Kalau misalnya mau ekstra lagi coverage-nya Jadi ini bagus banget Dan ini lembut banget brushnya Dan ini bagus banget untuk seharian penuh Karena biasanya pas aku traveling kemarin itu Aku pulang tuh bener-bener baru sore banget Dan makeup aku masih tetap on Oke kita lanjut ke produk berikutnya Nah untuk produk berikutnya yaitu contour Nah di sini aku udah pernah nge-review mineral botanica contour stick Aku nggak pakai yang highlight-nya Tapi aku lebih suka contour-nya Karena pada saat kemarin traveling kalian udah tahu Aku cari produk yang praktis dipakai Dan ini nggak perlu menggunakan beauty sponge Atau beauty blender Atau kuas Atau segala macem Aku cukup pakai jari aja nge-blend-nya Dan ini ngebantu banget nge-contour wajah aku Oke Oh iya Kalau misalnya kalian suka pakai highlight yang stick-nya gini Juga nggak apa-apa Tapi aku lebih prefer untuk contour-nya Sekarang kita lanjut ke dua produk terakhir Nah dua produk terakhir yaitu blush on Yang aku pakai sekarang ini Kalian udah sering banget ngeliat makeup aku seperti ini Akhir-akhir ini tuh aku makeup lagi seneng Blush on gemes gini Dan banyak yang seneng aku makeup-an seperti ini Karena terlihat lebih fresh Dan blush on yang aku pakai itu adalah Purbasari makeup Dan ini yang nomor 01 Ini bagus banget Dia ada dua warna Tapi aku pakainya itu yang warna pinknya Jadi aku aplikasikan di bagian bawah mata gitu Dan aku nggak tahu lagi deh Ini Apa ya Ini blush on yang paling tahan lama yang pernah aku pakai Karena Traveling kemarin tuh aku cuma bawa ini aja Aku nggak bawa blush yang lain Dan itu dari pagi sampai sore Blush on aku masih gemes kayak begini Aku nggak ngerti lagi deh Dia Apa kandungannya apa Tapi ini bagus banget Kalau misalnya kalian butuh makeup yang tahan lama Atau blush yang tahan lama di wajah kalian Nah selanjutnya Untuk highlight disini aku udah pernah kasih lihat juga Dan aku memang suka sama highlight Yang affordable dan nggak terlalu mahal Tapi bagus dan silau Ini dari City Color Ombre Shimmer Highlight yang pink opal Ini bagus banget Dia tuh Aku nggak ngerti lagi deh Teksturnya tuh dia kayak butter gitu Kayak mentega Dia mengkilat banget Kalian bisa ngedapetin dua highlight sekaligus Yang pertama itu yang warna kayak gold gitu Yang satu lagi yang warna pinknya Dan ini cantik banget Kalau kalian aplikasiin Di bagian inner corner Kalau inner corner sekarang Ini aku pake yang Beauty Creation Angel Glow Aku pake yang itu Tapi biasanya kalau misalnya aku pake untuk wajah Itu aku aplikasikan disini Itu jadi cantik banget Ini aku coba ya Eh tadi udah di swatch ya Sorry Ini tuh Jadi dia bikin Lihat nggak sih Jadi dia bikin kulit kalian tuh keliatan glowing gitu Dan Aku saranin Kalau kalian Pecinta highlight Dan kalian pengen cari yang harganya nggak terlalu mahal Kalian cobain ini City Color Ombre Shimmer Highlight yang pink opal Oke deh Sekian dulu video dari aku Nggak terlalu banyak produknya Tapi semoga membantu kalian Untuk mencoba-coba produk-produk baru lagi Dan jangan lupa subscribe dan like videonya Komen di bawah kalau ada pertanyaan Nanti aku akan upload mengenai Hall Sorry tuh Shakila Di luar udah mulai rewel Hall produk yang aku belanja di Kuala Lumpur Sekaligus nanti akan ada giveaway Sesudah giveaway aku yang sebelumnya Oke pastiin kalian stay tune terus di channel aku Dan jangan lupa Untuk follow Instagram aku Nanti aku tulis semuanya pokoknya Di deskripsi box Oke deh Bye